pokoknya jalan pir jalan pir jalan pir jalan pir jalan pir jalan pir jalan mati gua nih gua bilang terus dia bilang dia nggak mungkin ketemu merah di depannya masih ada mobil iya nggak mungkin iya nggak mungkin rodit lah pokoknya iya udah gua keluarin kopel gua apa lu gulung 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 kesannya kayak barang iya kesannya gulung gulung maju lu satu satu gitu kan dia tengah berarti kan ngambil disini penumpang banyak keterep-trekan udah tuh bang udah gua maju satu-atu lu ga mungkin gua dua juga kan pasti satu-atu kan di tengah di tengah maju gitu kan atu-atu udah gua nih udah mati-mati deh gua bilang gitu kan udah mau jabet pake apaan ya ga jauh berapa meter depan gua mau jabet pake apaan ya ga jauh berapa meter depan gua selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam hitam merah hitam kali ini kita silaturahmi mampir ke rumah narasumber di daerah keranggan ya bang keranggan jati samburna maksudnya iya jati samburna kecamatan jati raden kelurahan ya bang masih Bekasi berarti iya Bekasi masih Bekasi Bekasi coret ya di pinggiran maksudnya Bekasi ujung hehehe pinggiran Jakarta di tempat narasumber yang lewatnya alhamdulillah bagus nih di taman ya mataharinya matahari pagi dan narasumber juga cerah kebetulan emang baru mandi baru mandi hehehe nah narasumber ini taktok udah sebulan tadi kita ya iya lumayan lah sebulan akhirnya dapet waktunya disini pas minggu kemarin setelah bang Lamo janjiannya ketemu disini dan kita dapet narasumber yang lain juga dari masih selitan setelah ini kita tampilin ya semoga penonton Bonser Channel tetap positive thinking tetap sehat walafia di tengah pandemi covid-19 ini amin jangan lupa jaga protokol covid-19 tetap dijalankan semoga pandemi covid-19 ini tetap bisa berlalu lah dan penonton Bonser Channel bisa saling bersih laturah ini kembali amin eh langsung aja kita perkenalkan diri ini langsung malah sumber penonton Bonser Channel silahkan bang ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama nama gue Rohyad ya panggilnya Iyad biasanya dulu jamannya setembang panggilnya Iyad ya iya ada juga yang panggil Acil gitu lah anak KR gitu tapi rata-rata Iyad lah panggilnya dulu masuk Bonser 298 berarti lulus 2001 ya 2001 2001 satu ya satu kelas sama Tris oh Tris yang udah tampil Tris Manto ya Tris Manto dan Petrus ya Petrus Bang Petrus deket-deket sini bang ya ya deket sini rumahnya dah tunggu waktunya Bang Petrus Bang Petrus ya di L6 bang L6 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 apa kabar bang Alhamdulillah baik bang alhamdulillah sehat sesuai badannya ya kan PSK bang ya apa gimana permudian 100kg PSK permudian 100kg kita kurang lebih dikit ya ya dari Bonser 3 L6ker 2001 basis ini bang ya basisnya 44 bus 44 bus 44 Brigade United Ceylon sebelumnya basis 44 cuman Bang Gacoy doang ada Bonser 3 yang tampil kalo 2001 ada Bang Penyu Bang Item terus siapa lagi ya 2001 pokoknya beberapa orang 2001 udah Bang Gigi Bang Tris Manto 2001 udah dan basis 44 Gigi mah 99 bang Gigi Kerapak Kerapak dan baru ini akhirnya dapet lagi basis 44 kita langsung kita klik aja nih ada AP nih sih bang ingat waktu sekolah ceritanya hehehe terus punya cerita AP dia di Bonser ya gak punya cerita kayaknya gak punya cerita bang eh 98 2001 jaman ya bang ya eh inspirasi dari mana ente masuk pengen masuk STM dan masuk Bonser kalo inspirasi gak ada pertama karena jaman dulu memang gitu bang ya STM pengen langsung kerja motivasinya kayak gitu karena juga abang kakak kakak gue itu di abang gue itu di STM Telkom bang wah barat bang rumah dulu dimana rumah ciracas ciracas lumayan ya barat ya abang gue STM pengen nyokap pengen gue juga masuk STM tapi gak ke Telkom juga Telkom kan udah favorit dulu tuh beda otaknya beda hahaha emang emang jenius banget dah kalo Telkom dah lah abang gue emang taki encer super sedang arti amat iya akhirnya kita coba di STM itu pilihan 3 3 pilihan 3 rayon pilih pembangunan yang kedua yang ketiga chaptuun chaptuun cibubur chaptuun cibubur oh ternyata nam nyangkut di bonser di bonser di bonser nyangkut SMP nya mana dv SMP 208 dari ciracas ciracas juga 208 kan sambil kuburan dan mulus masuk listrik juga mulus ya kan ada perbandingan dulu kan favoritnya otomotif sama elektro iya memang dulu pilih listrik karena kita kalau elektronika karena agak tinggi gitu kan gitu pokoknya otomotif sama elektro lah favorit otomotif belum tertarik karena listrik emang gue liat lebih aplikatif ya bermanfaat buat dirumah buat dimana-mana gue pilih listrik gitu pikir aneh deh ini lah listrik ya udah nyangkut nih berapa itu nyangkut lah pokoknya di listrik berarti gak cadangan nah temen-temen sih ada yang kebudut lah gitu temen-temen sekolah ada ada yang ke 6KR ada yang mana itu ya anggah gue maunya bonsernya dulu gitu kan pilih pembangunan bonsernya captun paling minimal kita mentok captun dah gitu kan dibawah kalau secara peringkat dia captun di tahun nanti untuk wilayah Pasarbo, Ciracas dan segala macemnya udah jadi pilihan ya pilihan ya biasanya kan kalau daerah zaman aneh kan pasti kalau nggak budut 6KR bonsernya gitu dan sama sekali gak ngerti kalau dulu banyak musuhnya ini gak ngerti tuh hmm pokoknya ngeliat sekolahnya gedungnya gede iya bagus pinggir jalan pinggir jalan ada tetangga juga udah masuk kan tetangga juga masuk bonsernya barengan NT? barengan enggak dia 2000 anggotannya lulusnya 2000 ya bareng gacoy gitu gacoy elektronika dia nah udah itu kayak dia aja tuh di bonsernya udah kita pilih lah salah satunya di antara tiga itu temen ada yang disitu kita pilih lah bonsernya dari temen SMP ada? temen SMP kebetulan gak ada bang jadi istilahnya ini bukan lingkungan bukan temen SMP entahnya kepinginan sendiri pengen sendiri karena pada saat itu orientasinya walaupun gak punya duit gak langsung kuliah bisa kerja gitu 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 terus hmm ada yang diinget gak nih pada saat penataran pada saat kelas 1 kesan-kesan pada saat itu kalo yang gue inget nih bang kalo gak salah juga nih ketika masuk itu hmm baru masuk pertama masih percelaan SMP apa ya kalo gak salah itu penataran kita ada ujian fisik juga tuh kan oh iya habis hapus-hapus setelah jam apa-apa gini apa tali rafia iya apa se tegak nih kan gitu nah terus abis masukin SMP pulang harus naik bis sama kakak kelas tuh suruh naik bis oh udah diplot-plot iya anak mana lu anak mana gitu iya yang terus suruh ngumpul dipanggil-panggilin kan yang ini banyak yang ngumpul terus ikut bis ke depan nyebrang tuh dari keluar warung rumah nah udah disitu naik bis nah tuh pas hari apa itu ya pokoknya apa hari terakhir kita sabtu nah sabtu kayaknya tuh hari terakhir itu kakak kelas ngumpul semua itu kan ya ngumpul terus sama alumni ada juga kayaknya ada juga tuh ada mungkin pakaian bebas kali ya alumni tapi yang tau kelas 3, kelas 3, kelas 2 tuh udah nah ujungnya lho aku udah ada di bantai disitu di pokoknya cawang gitu kan itu terakhir terakhir penataran tadi terakhir penataran itu tapi ente udah ikut basis ini langsung bus 4-4 pokoknya saat itu tapi udah terbagi-bagi lah ya oh belum ngerti basis belum ngerti basis pokoknya bareng-bareng aja ya sama bang kelas iya udah pokoknya tipukin aja disitu udah mulai disitu wah gini tuh udah mulai ada cerita-cerita terus oh gini gitu kan udah mulai udah mulai oh begini STM nih strengthnya 3 tahun lagi hahaha udah mulai cerita terus di temen-temen di kampung cerita udah lu di gonser ya terus begini terus musuhnya ntar lu gonser ini 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 oh malah nih anak gonser juga itu enggak ada ada banyak kan kalau di rumah tuh anak condet 53 adiluhur adiluhur udah cerita banyak lah gini-gini yang udah bonser ini 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 kok malah hapalan dia ya hahaha ya karena dia udah di jalanin berapa setahun atau dua tahun gitu kan terus ya kita pilih terus pas udah kita pilihnya emang udah pilihannya itu gimana dah harus jalanin nih udah jalanin udah itu selama pertantaran awal kita udah kaget disitu oh ternyata banyak musuhnya gitu kan udah mau gak mau tetep jalanin kita jalanin emang ke sekolah gitu kan urusannya cuma jadi begini kita yaudah pokoknya ikut temen kita gak mau ngambil apa ini sudah sendiri apa gini terus ada kita dulu baru menjalan berapa bulan tuh udah pake putih abu-abu ya ya putih abu-abu menjalan berapa bulan baru tau situasi itu kan dibawa sama kelas tau situasi awal-awal itu sih yang kita tau masuk banyak musuhnya ya gitu ya perasaan musuhnya temen dikit banget temen kesekelahan gitu kan panjang jalan tapi ente orang tua tau gak? apa ente cerita ke orang tua? enggak orang tua gak tau gak tau mau tuh se sebegitu parahnya apa perjalanan dunia persilatan ya dunia persilatan itu gak tau bener makanya pada suatu titik orang tua yang pada ngambil rapot saat itu kelas 1 naik kelas 2 di situlah perang pecah di perumpung yang sampai maghrib malam oh yang diceritain Ustad Meleng ya? iya itu kelas 1 berarti? iya kelas 1 naik kelas 2 98? 98 nah itu pecah itu sampai malam itu chaos yang paling besar ya? paling besar masuk TV lagi? TV baru orang tua itu sadar bahwa bahaya buat anaknya nih orang tua gue ngeliat bahaya buat anaknya udah mulai disitu lah di omongin sama nyokap kalo gimana kalo kamu pindah aja gitu daripada nanti kenapa kenapa langsung nyaranin begitu? iya itu berapa bulan sekolah bang? udah pokoknya kayaknya abis dari situ tuh bang ada 3 bulan? iya kelas 1 enggak, udah mau naik kelas-kelasan tuh gak udah tau situasinya segitu itu kalo kata Ustad Meleng yang cerita Ustad Marwan 3 jam setengah ribut di perumpung itu ceritanya Bang Iyat ini ada di kondisi itu ya? iya itu pilih dunia Prancis bang iya mirip pokoknya orang tua tau ente langsung suruh pindah nah itu suruh pindah cuman ketika itu kan mikirnya gini bang mikirnya saat itu udah 1 tahun kalo pindah sekolah ke SMA kan jadi balik lagi kelas 1 karena kan beda secara kurikulum ya matematikanya beda oh disuruhnya SMA SMA sama orang tua SMA aja yang dekat sini gitu kan nanti cari pindahan kalo pindahan kita juga sama mikir pasti butuh duit lagi orang tua kan pasti gue juga harus ngulang ngulang temen-temen gue udah kelas 2 gue kelas 1 SMA gitu kan gak mungkin lebih malu lagi pokoknya jadi dilema orang tua lah ya tetep tuh udah urusan mati sama urusan Allah gue bilang gitu urusan Allah dah itu ngomong gitu iya gitu udah urusan Allah lah gitu kan yang penting biar bisa jaga diri lah gitu kan bisa jaga diri mungkin diopernin juga sama bokap nah akhirnya ya bokap inilah apa nyaranin untuk ngasih jagaan ngasih jagaan gitu buat gue gitu kan yang mungkin kalo temen-temen udah nonton Bang Gacoy Bang Gacoy cerita Bang Gacoy ini bukan kebal gue nih bang pokoknya sama bokap dikasih jagaan lah ya jagaan gue gak tau saat itu kayak gimana proses itu bekerja gitu ilmu itu bekerja gitu gue gak tau dah ikutin saran orang tua aja nah saran orang tua ya namanya kita ngikut ikut lah udah gak pada bopak-bopak ya ya udah ikutin aja gitu itu di kelas 1 akhir setelah kejadian perumpung ya perumpung oke baru mulai itu kita pas mulai kita pasang itu ya mulailah disitu merasa bahwa malah gue malah lebih sebenernya lebih gak mau keluar keliatan Bang mau biasa aja gitu-biasa juga kita biasa gak ada apapun ya dibantai-dibantai tiap hari gitu kan gak ada minimal lu udah udah ada jaga diri lah ya iya cuman memang karena gak ngerti juga ngeliat kan kakak kelas tuh kita tuh kalo jadi kakak kelas pintar tuh ngeliat bakat-bakat terpendam iya iya betul kayak kelas 3 nya siapa kelas 3 nya kelas 3 nya kan kiwir kiwir sama gigi iya gaco yang ngeliat bakat ente tuh hahaha iya gue gak tau tapi emang pintar kan orang kakak kelas tuh pas dipintar tuh liat oh ini dia bisa nih kita ajaknya oh ini dia bisa nih di depan bisa nih di gitu kan belakang strategi lah untuk strategi karena pertama mungkin mau jaga posisi aman dia juga gitu kan kalo yang bawahan kita suruh maju kenapa kita harus maju kan gitu kalo kakak kelas gitu kan iya orang masih prajurit loh kelas satu ya kan iya itu sih gitu emang kita juga pas jadi kakak kakak kelas juga ade-ade yaudah kalo yang yang bawahan maju kita keluar aja lapis kedua nih ring dua gitu kan gak usah kita ini banget gitu kayaknya itu juga nah mungkin salah satu gue yang ke scanning sama kakak kelas nah mungkin gue itu yang di pintu gitu kan mau pintu depan pintu belakang ente aja tandemnya siapa tuh kalo ada di pintu biasanya ya di pintu kelas satu juga kelas satu ya jabrik tuh kan oh jabrik kandel 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 oke itu kan nah wow iya yang paling kalo di itu ada ucok coki ini yang di gardu bukan bukan coki ini coki anak pat pat bang coki anak pat pat cok nah itu eh ya paling gak banyak sih bang sebenernya kalo tapi karena memang basis pat pat adalah kalo dibilang di antara basis yang lain di bonsir kan paling miring tuh bang rakyatnya banyak rakyatnya banyak rakyatnya banyak gak putus segenerasinya lah ya bener emang dari itu pada udah di pecah kelitan ya belum di pecah kelitan itu pun masih banyak bang emang kenapa bilang mungkin episode bang lamu itu kalo pat pat udah miring duluan kalo di lujar dulu kan emang emang dari situ sumber rakyat selain gak bisa masuk deh bener sampe hack kalo gak salah ya iya mungkin karena memang pemukiman paling banyak di daerah sini emang dibandingkan yang lain kan ya kan timur sebelah sini tuh yaa ciraca sebelah sini sampe ini kan banyak emang pemukiman mungkin disitu karena duduk banyak disitu kok dibandingkan yang sana kan kalo daerah 900 udah kepentok sama AD kan atau TNI kan TNI ya mungkin pokoknya rakyatnya banyak loh ya pasti banyak dong dari itu jadi memang pengaruh pengaruh kuantitas akan mempengaruhi apa karena banyak di jalur kan banyak tuh banyak itu kan akan semakin eksisnya juga akan semakin gitu ya mungkin oke gitu kalo gue pikir gitu sih berarti yang paling diinget yang kejadian kewas di perumpung aja itu yang 3 jam setengah ya yang paling gue inget itu bang yang paling gue inget itu yang sama yang kejadian yang Gacoy bilang gue kebal itu bang itu kelas 1 enggak kelas 2 bang oh iya berarti di cerita kelas 2 nah itu kan Gacoy cerita di perumpung lagi nih iya itu kejadiannya gimana tuh awalnya 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 kita kalo pertama biasa seperti biasa rutinitas kan dititikkin titik terakhir perumpung aja titik terakhir karena kan kita udah gak 4 part dulu 98 sebenernya oh 4 part udah udah dikit lah ya iya udah dikit jadi udah 98 kita pasti naik tol turun langsung di perumpung langsung ke atas turun sate bang iya sate udah disitu siap-siap pasti udah A udah ada tim tim juga lah ya nah tim juga udah jadi ngurangin dulu kan pat-pat lebih parah jalurnya itu bang jalur pat-pat itu parah gitu karena emang dari Pasar Rebo Litan sudah itu semuanya kan berarti kan banyak yang harus dilewatin kan tapi kalo 98 kan udah mulai lebih sedikit dia gak lewat Pasar Rebo dia langsung masuk puter langsung masuk tol keluar turun sate jadi tinggal perumpung aja kita nih jadi jalurnya lebih aman tapi di perumpungnya tetep dijegal tetep dijegal nah kejadian itu kejadian itu jadilah ditirpukin kita nurunin nah ketika nurunin gak banyak memang yang setelah gitu mungkin kalo gue liat ada 10 sampai 12 orang kayaknya kalo gak salah saat itu gak banyak nurunin ya mungkin lebih lah lebih 12 orang gue gak tau berapa kuantitasnya gue lupa banget tapi jumlahnya berapa pas nurunin emang saat itu buah semuanya apa perumpung udah ready lah ya ready banget itu semua kanan kiri semua semua tuh bawa barang semua kayaknya anak-anak mereka tuh bawa barang kita fokus atur strategi mau majuin gitu ya strateginya mau majuin sampai di jembatan turunan tuh yang ke Tanah Miring ke Kodim udah pas disitu ada beberapa orang di depan gue mau nyerang mundur mau ngeroyok gue gitu ya dis gue sayap kanan ada tengah ada ada gacoy ada bibi ada beberapa orang gitu gue sayap kanan oh berarti bersayap ya bersayap karena mereka bersayap juga bikin bersayap bikin bikin begini gitu karena kan kita kalo disitu ribut gak ada yang gak ada yang berani lewat iya udah lewat terus dia bikin strategi sayap karena kita gak banyak gitu bikin yang penting lebar gitu lebar lebar tapi pas ketika ngadepin banyak orang di depan gue itu yang mau beberapa orang eh ketika gue fokus ke depan ada yang nyamping gitu nyolong 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 langsung gini karena sebagian ini udah mundur di project nyolong padahal lu lagi fokus ngeladain di depan nyolong terus satu deg gitu kan ngerasa gue ada yang ngenain nah belakang tuh langsung ada yang bilang berapa kali karena berapa detik ya pak pak oh ente disabet sampai berapa kali iya berapa kali pokoknya satu kali apa dua kali lah itu berasa apa itu kayak deg gitu doang deg gitu doang iya deg gitu tapi itu barang senjata tajamnya apa gak tau ya pokoknya sabet gak tau pokoknya gak tau gue ngeladain di depan aja nih gue gak ngeliat ke belakang siapa siapa orang di gimana kayaknya gak ngeliat gue pokoknya deg terus dia mundur ketika gue di apa-apa gak apa-apa dia mundur tuh langsung balik lagi ke arahnya lagi terus teriak ada di belakang siapa? gacoy? gacoy kalau gak bibi tuh bibi? oh dia tegbal tuh ketika dia bilang ada yang teriak itu depan gue udah mundur mundur ketika mundur sekalian gue lu majuin karena udah takut sama lu udah takut udah mungkin karena udah takut mungkin kalo dia ini ah ini yang gue adapin ini apa orang ke teks berat nih berat nih jebol dong berumpung ya udah jebol udah udah mobil sebenernya udah udah macet total di belakang udah kita kita kejar gitu kita kejar abis tuh udah langsung sampe mobil tuh sampe sampe mereka lari sampe kredit lah oh udah mereka buyar nih buyar semua udah hampir semua itu buyar semua gara-gara ente begitu doang iya langsung menang menang telak emang lah saat itu menang telak yaudah barulah gacoy di perjalanan ke bolsir gacoy nanya dia nanya lu kebal ya gitu padahal sebenernya gak gak kebal sih sebenernya sebenernya saat itu jagaan orang tua biar aman aja toh pada kelas berapa ya kelas mungkin beberapa bulan atau mungkin kelas 3 ya atau kelas kelas 3 awal kelas 3 awal tetep aja gue kena gitu berdarah gitu ketika gue di perumpung di bantai gue tetep itu batu batu kalahnya mau batu malah ya kalahnya mau batu ditumpul ya tapi mungkin bukan bukan itu yang pertama mungkin saat itu gue gak sombong yang kedua mungkin udah sombong kali mungkin gitu berarti bener ya kesombongan itu bisa seperti itu ya mungkin aja bisa begitu jadi nah yang ketika mungkin itu yang yang gue merasain oh iya nah itu ketika mulai itu udah gue pas 3 ketika udah mulai gue kena dan itu gak bekerja yang apa jaga yang jadi penjagaan gue dulu gak bekerja berarti mulai gue merasain eh ini bukan lah gitu kan nah responnya si abang kelasnya gacoy kelas 2 bibi si ini kelas 3 lepon ke NT gimana nih tau NT begitu iya responnya diajakin mula itu akhirnya sama gacoy iya jadi andelan iya jadi bantala jadi namanya kita masih kelas 2 kan berjuang itu kan ya jangan terus aja kalau ke bingknya juga kemana-mana jalan-jalan gitu kan ngalong gitu ya diajakin lah sama gacoy sering main ke rumah gacoy kalau pulang lalu terus berangkat janjian jam berapa tungguin gitu kan pulang udah tungguin kadang-kadang jadi gak enak sendiri kalau kelasan mau ngajakin gue main gitu kan gue juga gitu kan gacoy jadi jadi intensitasnya malah di basis malah lebih sering ya ya di basis malah lebih sering malah karena mungkin ada orang ngeliat begitu gue udah kesebar kan wah lihat ada nih lihat ada padahal ya wah biasa aja cuma memang jadi tandem terus sama gacoy iya iya banyak kan gitu gacoy orang ngajar juga gacoy gacoy emang dia ini juga itu kakak yang kakak kelas yang ini yang termasuk yang care sama gue tuh dia yang care sampai kejadian gacoy juga belum sempet santren juga gue yang ngurusin lah ya urusin petrus juga sama gitu kan ya sama gitu berarti kayak tim PMI juga loh ya teman-teman di pesantren yang ngurusin ya hehehe hehehe ya berasanya karena emang apa ya kebangun rasa persedaran emang di STM itu kebangun bang dibandingkan mungkin di SMA ya mungkin dibanding kalau STM itu emang yang tumbuh itu lebih kita lebih cepet berasa rasa persedaran kayak sedara karena satu rasa satu satu penderitaan penderitaan betul sama Bapak kayak berjuang apa sama-sama senasib se..apa ya sepenanggungan hehehe udah kalau udah itu mau kalau kita nggak kompak kita mati juga bareng-bareng kan iya mendingan kita nintas bareng-bareng daripada ditintas bareng-bareng hehehe 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 emang kira ada emang kira ada kalau dipikir-pikir sekarang ini emang dulu kalau gua nggak masuk STM gua mungkin nggak tumbuh seperti ini seperti ini gua yang gua sekarang ngerasain emang iya balik di STM bahwa tumbuh kita se.. setiakawan gitu ya setiakawan gua sama teman-teman jadi rasa dekat apa teman kalau libur dikit bawahnya kemat jadi teman luka kita merasa terluka juga teman tersakiti kita merasa tersakiti mungkin itu yang ya mungkin STM lain juga sama bang seperti itu iya gua rasa teman-teman STM malah yang lebih kalau lebih kuat lebih selainnya dalam jiwa dia udah mulai dunia kerja yang lebih selainnya kuat dalam bertahan hidup yang orang anak STM dibandingkan dari anak STM mau di dunia lapangan dunia mana iya dia lebih struggle lah masih struggle iya kalau iya kalau iya yang gua rasain itu masuk STM Bonset tuh rasa persaudara aneh ya keluarganeh yang gua rasain di kelas 3 bang ada cerita yang ini gua banyak lupanya sebenernya bang hahaha iya 20 tahun lebih ya 20 tahun lebih gitu di kelas 3 iya kalau di kelas 3 gua udah mulai sebenernya ngindarin basis ya gua kadang ngerem lah ya ngerem ngindarin basis gua kadang ke Melayu tapi tetep bawa BR bang hahaha oh itu setelah kena batu ente terbukti berdarah iya ente ngerem? itu kelas 3 berarti itu? ngerem, kelas 3 tuh udah ngerem tapi ente tetep bawa oh sampai lulu tetep bawa BR ya hahaha cuman gua gak bilang orang gua bawa gua bilang aja gua bawa gitu dulu bawa apaan dulu? CR gua CR gua yang tapi kecil oh tinggal ya tas aja gua apa gua bawa bilang temen-temen gua gua diam aja pokoknya pokoknya gua minimal gua jaga diri bisa gitu iya itu aja tapi gak pernah gua niatin untuk apa untuk lo kai untuk sengaja gua emang bantai musuh gak ada ya tapi karena zaman itu menuntut kita buat jaga diri ya ya gua bawa aja gitu gak pernah tapi gua berangkat gua mau nyerang ini nih ada mau bantai ini atau mau kita nanti ngalok lagi ulang tahun yang harus begini gak gak pernah niatan kepikir itu setiap berangkat ya pokoknya gua mau jaga diri gua bawa aja gitu berarti kelas 3 yang yang begitu berkurang berarti mungkin gak ada kejadian ya yang nanti gak ada kejadian yang tapi yang buat gua kalo kenangan gua itu gua sempet kena ribut di pelumpung kemudian pas PHH saat itu ngebubarin gua ketangkep tangan sama polisi PH PH pasukan huru hara lagi saat itu kan kalo udah pas itu ngebubarin cuman udah banyak polisi yang lain di lain di posisi posisi di apa di pintu kereta dimana tuh udah mulai banyak memang nah gua kena pas gua lari ke arah pintu kereta belakang nah gua digukum tuh karena gua ngelempar BR ngelempar enggak gua saat itu gak gak ngenenteng BR saat itu gua ngenenteng gear kalo gak salah apa apa jasper oh kopel kopel gua ngebuang kopel di penjahit-penjahit tuh di arah penjahit kayak pinggiran itu tuh iya toko-toko PJKA sih tuh gitu kan nah gua ketangkep itu pas gua udah dijaga di jaga di bawah tuh eh mobil polisi di depan gua ngebuang barang temen gak tau siapa ngebuang barang dia ngeliat nih polisi yang ngeliat ngeliat kemudian dia ngejar yang itu ngejar yang buang barang buang barang langsung buang barang langsung ngejar itu gua dilepas nah ketika gua dilepas kasongan bilang lari mas lari-lari mas lari gua lari gua sambil itu gua lari karena di udungan ini gua dilepas gua lari karena enjok pasar enjok oh muter dong ente muter tapi sambil lari sambil lihat langsung jalan gua bawa baju bebas di dalam tas langsung gua ganti baju di pasar enjok udah gua jalan langsung nenteng tas gak kayak di selempang tenteng gua tenteng begini itu aja tuh merasa bahwa gua selamat disitu kalo itu temen-temen banyak akhirnya itu emang ribut sama mana itu maksudnya perumpung sama perumpung juga berarti pagi juga dong pagi lama itu lama prosesnya lama pokoknya kalo di perumpung intensitasnya gak 10-15 menit ya pasti di atas sejam iya itu paling lama pokoknya orang perumpung pada saat itu sarapannya ngejegal bonser aja iya gak enak kalo gak jegal bonser sarapannya gak enak sih iya tuh iya tuh iya tuh gak cuman es nak STM kayaknya kalo di perumpung kan oh aki-aki juga iya gak pake sarung madura-madura iya iya jadi bukan faktor karena sekolah lagi berarti kan karena kampung kampung gak kamsi ya iya kadang masih pake sarung kayak gerobok iya orang sarapan nasi uduk mau kopi dia nungguin bonser sarapannya nah itu yang 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 gue inget cuman itu yang buat gue merasa gue diselamatin nih gitu kan diselamatin nih masih selamat temen-temen yang lain banyak yang masuk kan banyak yang akhirnya banyak yang tangkep tangkep nah gue masih selamat gue dikidipin sama mas asongnya itu lari 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 langsung ke Injo pakaian langsung udah ngurungnya disini dulu di Pasar Injo lu kayak disadari sama dia ya lari lo padahal udah pasir udah anggap berapa orang yang tangkep lu? banyak 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 bang banyak bang berapa orang pesantren bareng-bareng santren bareng-bareng udah banyak banget kalo yang arah-arah begitu banyak bang yang gue merasa kalo selamat dari selamat dari dalam keadaan begitu banyak yang gue inget juga hampir mati ada juga jadi nah ini kisah yang lu merasa terpojok istilahnya yang tadi bilang hampir mati itu dimana? ya kalo itu ada gue pulang sendirian saat itu gue naik pas 1A kelas? kalo gak salah gue ketinggalan basis saat itu gue naik pas 1A kelas 2 kelas 2 gue pulang naik pas 1A gue duduk di pintu belakang di bangku depan pintu belakang bangku di depan kan kalo bangku belakang eh pintu belakang di atas ada bangku ada bangku itu duduk gue pas 1A nah lewat yang gak tinggalin basis lu doang apa? ya gue doang kayaknya gue gak lahir gue gue udah pake baju biasanya gue gak mau bajunya bas lagi gue udah gue pake karena mungkin juga duitnya kalo gue naik 06A juga mungkin kurang gitu kan gue naik pas 1A bismillahir gue naik pas 1A naik pas 1A ternyata kapel penuh banget oh di Cawang di Cawang waduh jam pagi tuh siang pulang bang siang pulang bang jam pulang all best dong gue gak tau tuh di kapel banyak banget udah kayak air lah ya weh banyak banget pas dia ngeliat ada yang ngeliat wah anak sekolah tuh monster tuh lari mereka gitu kan udah nih wah udah jikir aja deh udah mati udah gue langsung ambil gue langsung ke depan tutup pintu depan bang pintu depan kan gue gak tau oh lu instruksi gue keneek 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 di depan kan bilang bang pintu depan tutup tutup ntar mati gue nih gitu kan udah tapi lu bau BR enggak gue gak bau BR gue gak sama sekali gak bau BR gue gak sama sekali itu pas lagi itu gue gak bau BR gue inget cuma bawa gue pas kelas 3 bau BR terus karena itu bang itu inspirasinya gue gak ada sama sekali udah pas udah gue ingetnya gue ke depan gue suruh tutup pintu depan mereka naik pintu belakang semua jadi satu jalur pintu depan ada yang ditutup pintu depan ada yang ditutup astagfirullah lagi kunci bang belakang akhirnya dari belakang udah masuk lampu merah aku mau buat pir pokoknya jalan pir jalan pir jalan pir jalan pir kalo gue mati gue nih terus dia bilang dia gak mungkin ketubau merah di depannya masih ada mobil iya gak mungkin mungkin ya kan rodit lah pokoknya iya udah gue keluarin kopel gue apa gue gulung 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 kesannya kayak barang iya kesannya gulung gulung maju lu satu satu gitu kan dia tengah bertikan ngambil disini penumpang banyak tereka kan udah tuh bang udah gue maju satu-atu loh gak mungkin gak mungkin dua-dua juga kan pasti satu-atu kan di tengah di tengah maju gitu kan udah gue nih dah mati-mati dia nih gue bilang gitu kan udah mau jabet pake apaan ya gak jauh berapa meter depan gue di bangku depan di bangku depan nih jadi di bangku depan dua dari di bangku depan nih ada bapak-bapak pake pakaian kalo gak salah pada membakaran bang gak tau gak tau apa gimana kayaknya itu bapaknya yang paling depan ngajuin gue tuh bapaknya dah bapaknya anak kapal itu anak kapal itu langsung di wil di di sawd itu anaknya anaknya di bekep di taruh belakang terus gue bubarin semua ke belakang turun semua ke belakang Astaghfirullahaladzim di bekep tuh di terus bubar kamu belain gue tuh udah gue langsung langsung alhamdulillah sampai celilitan sampai gue celilitan bang sampai celilitan itu anak masih disitu yang lainnya turun aku disitu sama bapaknya ditahan bapaknya itu bapaknya itu bapaknya itu bapaknya bapaknya turun suruh ke pinggir got di pinggir jalan itu ada got disuruh buang disitu gue lari gue lari gue turun sampai celilitan gue lari pas gue lari yang belakang ini miring bang woi belum selesai tuh berarti yang ngeliat gue gue lari lagi ke arah dulu belum ada PGC kayaknya gue langsung lari ke teman celilitan tuh gue langsung masuk condet gue jalan ke arah condet tuh lo gak sekolah dong? enggak kan gue pulang ceritanya pulang jadi gue udah udah gue langsung udah ke arah condet gue naik lolos sama gue langsung ke rumah tiga kan ada anak juhur tuh kan ada anak ada juhur kan udah gue anak anak bonser udah udah itu nah itu yang yang kerasa gue inget ingin gue mati oh ini gue mau mati itu gue tuh itu sendiri ya masalah gue sendiri sendiri gue ngerasain gue dikejar-kejar kayak maut gitu jadi dikejar sama maut ya iya datu gue udah di di sendirian udah mau dibantai tuh terus pas turun dikejar gue lagi celilitan yaudah ini kebayang situasi jadi berarti kalo ngeliat orang pake baju pemadam kebakaran teringat itu bang ya iya iya teringat itu untuk bapak-bapak yang pake pemadam kebakaran nih Bang Iyat terima kasih banyak nih kejadian pada saat itu jadi jadi sama satu lagi gue naik patas AC gue sendiri juga nih bang oh ada dua situasi kayak gitu ada lagi ada lagi ah udah AC emang aman gimana lah gue cari AC orang gue sendirian eh pas pacarnya kan ini bang riben riben iya AC aman gitu kan riben eh dinaikin anak mungkin mau cari aman juga anak res pati naik loh satu basis tuh res pati naik semua naik AC itu kalo res pati masih hake ke sana dong iya hake sini hake res pati naik naik lagi pas gue ada di tengah-tengah itu kan gue di wah res pati naik gue ke tengah wah udah mas pati gue wah udah deh langsung gue ada anak sekolahan gitu kan gue di mana aja slow aja pak gak selesai apa terus tanya apaan lo gitu pas dia bilang konser gue kenapa itu gak gue konser gak gue konser gak gue konser udah wah kan dia kayaknya gak mungkin sambil jalan tuh jalan terus pas gue diambil topi gue mau diambil topi topi diambil wah slow bro gue ambil lagi topinya pas gue udah mulai ribut di atas dalem gue tuh dia mau ngeluarin BR gitu kayaknya eh dan temen gue kampung alhamdulillah gak ada lagi gitu tuh gue udah mau di eh udah kejantan gue gitu aja nih ini makin seru nih cerita nar sumber nih bang Iyat kita selamat juhur dulu kita break dulu lanjut ke part 2 ya ya 3 5 5 6 9 8 10 9 10 12 15 14